Oke di video kali ini saya akan menampilkan sebuah tutorial cara membuat cangkang ketupat Hai untuk Hari Raya Idul Adha yang pertama kali kita ambil dari pohon kelapa yaitu daun kelapa yang masih muda atau kalau bahasa Sundanya itu baralak yang seperti ini lalu kita kemudian kita belah pisahkan dari batang lidinya seperti ini yang satunya lagi kita belah lagi sama seperti tadi kemudian kita simpan di tangan kiri yang kepalanya ini yang besar di atas lalu kita lipat menjadi tiga lipatan seperti ini yang kedua kepalanya simpan di tangan sebelah kanan kepalanya di bawah seperti ini lalu kita lipat ambil ke atas satu dua tiga oke lalu kita anyam seperti ini yang pertama kita masukin ke atas lalu ke bawah yang keduanya ketiganya ke atas lagi lalu kita yang kedua dari tangan kanan masukin ke bawah lalu ke atas lalu ke bawah lagi dan yang ketiga terakhir kita masukin ke atas lalu ke bawah lalu ke atas lalu ke atas lalu ke atas lalu ke atas lagi sudah seperti ini lanjut kita ambil yang ini kita masukin sejajar sama buntut yang satu lagi masukin sampai ke bawah lalu kita ambil buntut yang ini masukin usahakan yang ini biarkan sampai sama dengan ini biar nanti yang kepala ini masuk ke sini oke kita lanjut dulu ke sini kemudian kita ambil yang kepala ini lalu kita simpan tengah-tengah masukin jadi ada jarak lalu ini kepala yang satu lagi masukin oke ini sudah jadi lalu kita rapihkan kita tarik-tarik biar enggak terjadi bolong seperti ini tidak ada lubangnya kita rapihkan kita tarik dari sini terus tarik cari arah yang masih longgar oke ini sudah hampir jadi sudah hampir selesai belum sempurna kita tarik aja terus sampai tertutup semua lubang-lubang biar nanti dimasukin adonan atau beras tidak terjadi kebocoran dan terlihatnya juga sangat sangat bagus ini salah tarik kita tarik ke bawah ini sangat gampang kalau mau coba silahkan ambil dulu daun kelapa yang masih muda pilih yang mulus yang bagus yang enggak sobek biar nanti bikinnya enggak enggak terjadi kebocoran masih belum rapih kita rapihkan terus sengaja saya perlambat biar yang nonton itu bisa mempelajari dengan gampang kalau beli ini dari pasar bisa jadi satu cangkang ini seharga 500 atau 1000 itu 3 atau 300 lumayan kalau mau bikin ini bisa gratis dan sangat murah beda sama beli di pasar dan kita mau coba yang kedua kemudian yang kedua kita coba yang berbeda dari yang tadi pertama kita simpan belahan daun kelapa ini di sebelah tangan kiri kepalanya di atas lalu kita lipat menjadi sama seperti tadi 3 lipatan namun yang di tangan kiri berbeda kepalanya di tangan kanan berbeda kepalanya di bawah lalu kita tarik cuma 2 lipatan kita buat yang berbeda bentuk dari yang tadi perbedaannya tadi yang kiri 3 yang kanan 3 kalau ini yang kiri 3 yang kanan cuma 2 lalu kita coba masukin anyam 1 ke atas ke bawah kemudian ini sudah lalu kita masukin seperti ini masukin lagi sudah lalu bentuk ini kita masukin lalu yang ini kita tarik tarik sudah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati